Intro Sempat dengar pernah di US Gimana itu perjalanannya sampai bisa kesona seorang Romo Buto? Oh, kaget kan? Iya Jadi simpel sih Kalau Tuhan mendesain itu dia akan apa Rancangan dia itu pokoknya betul-betul perfect Gak ada yang ngira lah SMA angkatan gue Butong bisa di US gimana ceritanya Lulus lagi kuliah di sana Jadi gue waktu semenjak pendidikan yang 10 tahun itu Itu bakat gue tuh udah keliatan Jadi gue seneng sama ilmu sosial Jadi sensor sosial gue tuh lebih tajam daripada rata-rata temen gue Jadi kalau gue liat masyarakat, orang, ketemu orang baru Gue bisa betain ya Kira-kira dia interaksinya gimana Itu ada kendala apa, ada masalah apa Jadi begitu Itu secara natural aja Jadi sosialnya itu tajam Nah, para pemimpin gue, Romo-Romo itu Dia liat itu Lalu ketika gue sudah selesai jadi Romo Maka ditawarin sama pimpinan Kamu gimana kalau studi lanjut Itu tiga kali berubah skenario-nya Pertama dia bilang Skenario pertama ya Kamu ke Taiwan Kamu nanti di sana belajar Antropologi masyarakat Taiwan Sekalian membantu TKA di sana gitu kan Oke, gue bilang Gila ini bahasa keriting nih gue bilang Mi keriting Wah itu, gimana ngomong monyong-monyong Dahlah gitu Oke, tapi gak lama berubah lagi Enggak ke Taiwan berubah katanya Kurang ini katanya Kamu ke ini, ke Luven Di Perancis dia bilang Tuh, iya Mampun dah bahasanya ini Gak ada yang lain lagi Apanya Bahasa Bahasa hidung semua Itu kan Udah Itu bahasa keriting Satu bahasa hidung Semua bahasa lu kasih nama ya Betul ya Itu sudah Jadi gue belajar Perancis di Jakarta Itu kan Bikit-bikit Itu kan Gue bilang Nggak kebayang sih Nggak begitu excited sebenarnya Tapi apa boleh buat Eh, ketika deket-deket tuh ya Hampir final Eh, pimpinan bilang lagi Oke This one is the final one Fix Kamu ke US Amerika Oke Inggris Inggris speaking country Jadi Tidak usah terlalu berdarah-darah lah Gitu kan Basis sudah cukup ada Oke Gitu Jadi Itu 2011 Itu ya Jadi gue berangkat lah itu Kamrik Sendirian Gue tuh Gue belum pernah kamrik Gue berangkat sendirian Pokoknya nyampe Modal nekat aja ya Iya lah Ngomong blepot-blepot lah Pokoknya udah lah Masih oke lah Sudah Masuk lah itu di Komunitas Amerika SJ juga sih Itu rumah SJ ya Biara SJ di Amerika Waktu itu di Milwaukee Di Hell's Corner Namanya Sudah Terus Gue belajar bahasa Inggris lah Disitu kan Itulah Tau kan ya Kita kan orang Orang Indo kan Kalau ngomong kan Kagak jelas Itu kan ya Aksennya gak bener Iya Disana dibenerin Semua Dulu gue gak bisa Ini huruf TH Itu gue gak bisa Gue ngomong Lampu itu Light 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 Guru gue Anthony Kamu ngomong sampe Lidah kamu tuh muncrat Light Itu pengalamannya Itu sih Kalau di US Lalu Belajar bahasa Inggris Lalu ngambil Tufo kan Syaratnya kan Tufo Harus ya Wajib ya Wajib Disana minimal 578 Kalau IBT 578 78 Kalau IBT Itu Kalau di Convert 550 Amri kan Standarnya segitu Itu sekolah Yang gue masukin Loyola University Chicago Itu belum The top one The top one Ngeri Gak sanggup Tapi Sekolah itu Kan udah ditunjuk Sama Yang dari Indo Bukan ditunjuk Maksudnya Pokoknya gue Ke US Gue Ke US Gue belajar bahasa Inggris Oh ini sekolah Inggrisnya ya Iya Nanti kan belajar Sosiologi Tapi kan bedanya Budaya Amrik Sama budaya Indo Kan Gini ya Kalau dulu gue dateng Pakai mindset Indo Kan gue dateng Nanti gue sekolah Sosiologi Lalu nanti ada Romo Ece Bule yang ngatur Gitu kan Gimana Itu bukan Itu pikiran Indonesia Bule Bule gini What do you want Kamu mau sekolah dimana So we can help you Jadi gue harus tau Iya Jadi gue harus tau Gue mau sekolah dimana Bu Pemikirannya adalah Ya sorry ya Aikat Pemikirannya adalah Pas udah dikirim dari Indo Sama pembimbing-pembimbingmu Udah ketahuan Sekolahnya itu yang mana Belum Wow Belum Pokoknya lihat Karena kan Kalau bule kan Realistis ya Dia mesti lihat Nanti Inggris gue Seberapa kuat Karena sekolah di Amerik Semakin top Perlu yang namanya Inggris yang gila-gilaan Gitu loh Semakin gila Ya karena understandingnya sih Iya gitu Oke Sudah Jadi gue Disitulah gue belajar bahas Gue belajar bahasa 6 bulan sebenarnya Terus lulus semua Selesai Cepat loh 6 bulan Iya itu dia Gak tau dari mana tuh ya Oke Gak boleh diopak Itu juga gue gak nyangka Betul deh Jadi gue pertama datang Kan langsung di tes Tufel ya Tufel Tufel gue waktu itu Ketika di tes Kalau di convert Itu cuma sekitar 530-an deh Kurang 20 poin Ya Kayak sih 700 ya Kalau gak salah ya Gak paling tinggi 614 sih Oke Oke Atau kalau IBT Internet Internet Tufel Mentoknya tuh Skornya tuh 120 Sekolah gue Butuh 78 Oke Nah waktu gue dateng Skor gue tuh cuma 76 Ya Pertama-tama langsung di tes Terus udah Ketemu bule Bergaul Semua ngomongnya Inggris semua Gak ada ngomong Indo Ya secara loh Di negara US Coy Iya Kalau mau ya Ada orang Indo sih Tapi kan Gak bagus lah Iya Anyway Ya begitulah Pokoknya masuk Ke Universitas Loyola Kuliah disana Ambil sosiologi Semester pertama Nangis Seorang Romo Butong Bisa nangis Oh nangis Maksudnya nangis Dalam hati gitu kan Oh kirain sampe Mata bengkak Oh enggak Oh mata bengkak Iya Karena begadang Baca Terus ngopi Baca Ngopi Bikin paper Oh itu perjuangannya Itu dulu Di US Iya Karena US education system Itu beda banget ya Sama Sama Indo ya Bahkan di Gue dari Sanata Dharma ya University ya Di Cokja itu kan Lumayan bona fide tuh Nata memang Dibandingin Waktu itu pendidikan Di US Di Loyola University Masih jauh Jadi kita Kalau di Indo Dulu berkuliah Satu mata kuliah Bukunya cuma Satu Dua Dibaca Begitu masuk Di Amrik Satu mata kuliah Bukunya minimal Sepuluh Belum artikelnya Gitu kan Jadi kalau Tugas reading Bacaan itu Dikumpulin Itu satu hari Itu mesti baca Sekitar 200 Sampai 300 Halaman Satu hari Jadi begitulah Bebannya Berapa lama Berapa lama di US Hampir Tiga tahun Tiga tahun Jadi kalau To be exact ya Dua setengah tahun kuliah Enam bulan itu Inggris Yang lebih dikit Jalan-jalan Beberapa minggu Jalan-jalan gitu Maksudnya ya Biar kelihatannya Itu 48 State Sudah hampir Gue kunjungin Semua itu Wow Jadi lu Sebenernya Kerja Apa enggak Di sana Belajar enggak Belajar Belajar sih Kalau libur Ya libur Pertanyaannya ya Kalau tadi kan Sempat bilang Perbandingannya Antara Indo Adalah di sana Pas belajar Satu tugas Atau satu paper Lu harus Banyak source-nya Bisa itu Buku Atau artikel Terus kalau Misalkan Dengan pengalaman Yang dirasakan Di US Dibawa pulang ke Indo Sarannya buat Seminari Indo Apa nih Iya Banyak lah Membaca Orang Indo Malah semangat Baca Iya betul Itulah Baca lah Pokoknya Kalau baca itu Kita punya Critical thinking Gitu loh Kita punya Sudut Pandang sendiri Gitu kan Kita bisa bedain Itu di luaran Sekarang ya Kalau liat Hoax Segala macem Gue Satu dua menit Gue bisa tau Itu hoax atau enggak Bisa Dari susunan katanya Ditaro nya gimana Alur pikiran Dikata Gue bisa tau ini hoax atau enggak Gampang loh Kebet ya Berarti kita harus ada sesi lagi nih Mempelajari Apakah itu hoax atau tidak Itu namanya logic inquiry Gitu ya Logic gitu Gitu Gampang Itu bule Maksudnya gampang Yang educated ya Yang educated ya Dua setengah tahun di US ya Pengalaman apa sih yang bisa di sharing Sebagai seorang Romo Nah ini Yang ini ya Gue yang betul-betul Gue belajar betul ya Kalau di Indo Romo tuh kan Kayak dewa Betul itu Sorry ya Gue gak ketawa ya Gue harus ngomong nih Budaya Indo tuh ya Ini kayak apa ya Kayak Maksudnya respect gitu ya Penghormatan Tapi kadang-kadang too much Jadi apa Sampai extend kemana nih Perlakuan Apa ya Tanda kutip ya Tanda kutip ya Masih dalam tarap normal sih Jadi Betul-betul Buat ini gak boleh Buat itu gak boleh Waktu gue di Jakarta Itu kan misa ke lingkungannya Ke rumah gitu ya Lalu ada tas misa Yang mesti gue bawa Itu kan berat kan Nah yang jemput gue Bapak-bapak udah agak tua Dia mati-matian Mau bawa tas gue Itu loh Padahal dia liat Pak gak liat badan saya pak Gak liat pak Udah lah pak gitu Ya bapak saya tau Bapak mau Maksudnya menghormati Tapi gak gitu caranya lah Jadi gak apa-apa saya bawa Itu Itu salah satu contohnya Nah di Amrik Nah gue belajar begitu Jadi Your status It doesn't important Yang penting itu Your personality Itu yang paling penting Kepribadian kamu itu yang penting Jadi disitu Sebenernya gue malah enjoy Jadi orang itu Melihat gue itu As a person Gitu loh Bukan karena statusnya Bukan statusnya Bukan statusnya Gitu loh Jadi kita bisa enak Dan budaya itu Dia bisa betul-betul Membedakan Menempatkan When I'm acting As a priest And when I'm as a person Gitu Jadi enak gitu loh Itu Seperti itu Oke oke So sarannya Buat teman-teman Yang ketemu sama Romo Butong Treat him as a friend Santai Santai aja gitu Relax Sekarang udah berapa tahun jadinya Jadi Romo 11 11 pelajarannya Oh sorry Berarti status sebagai Romonya 11 tahun 11 tahun Oke Can you share your experience Your life story 11 tahun Panjang lama ya Yang paling berkesan lah Yang paling berkesan Saya mesti ngomong ya Romo itu juga manusia Dia punya kelemahan Wiknesis Dia punya Ketidaksempurnaan Kadang orang juga melihat Tidak secara jernih Dilihat Romo itu Seperti makhluk yang sempurna Kalau saya sih gak setuju Seperti itu Bahwa memang ada sebuah Standar tertentu Yes Betul Tapi don't see Too high Seperti itulah Kalau pengalaman saya Kalau saya Romo itu Ketegangannya Saya itu harus menyampaikan Rahmat Sementara saya juga Adalah orang yang Tidak sempurna Orang yang juga berdosa Itu Ketegangannya Kadang-kadang seperti itu Tapi kalau di jalan yang Terus menerus Kita jadi Jadi humble Begitu Berangkat dari Pemikiran bahwa Romo Bukan orang yang spesial Juga manusia biasa Betul Tapi itu bukan Bukan sebuah Pemenaran bahwa Dia Boleh berbuat Yang ngawur Tetap berada Dalam koridornya Yang semestinya Saya termasuk Mungkin saya termasukin disitu Saya banyak dikelilingi Padahal kan gak ganteng banget Romo Enggak sih Saya gak bilang ganteng At least Mengafi dulu Enggak sih Saya termasuk Dikelilinginya Seperti itu Maksudnya Banyak orang Orang dekat dengan saya Banyak orang Berbuat baik Kepada saya Banyak sekali Banyak orang Percaya kepada saya Tapi Border itu Sebenarnya Simple Jangan buat Sesuatu yang Eksklusif Itu saja Treat everyone equal Iya Dan kalau kamu Mau Apa ya Eksklusif itu Maksudnya apa In term of relasi Tempat Bicara Jangan buat Yang eksklusif Orang kalau mau ceritai Zaman sekarang Kadang ada Orang-orang tertentu Cukup banyak Yang gak mau Dia cerita itu Di pasturan Itu terlalu mengerikan Saya ke pasturan Oke Kalau mau ketemu di mana Asal satu Tempat umum Saya bilang Kalau mau di cafe Oke Jangan terlalu ramai Di mana kamu bisa nyaman Cerita Oke That's fine Gaya bule Gitu kan Fine Jadi itu saja Bore-bore Itu saja Saya tuh Banyak dipuji Konbah saya bagus Ketawa dia Oke Sorry With all you respect Makanya zoomnya mana Aku gak pernah rekam Konbah gitu Orang lain Pasti Aku gak pernah punya Aksif Oke Maksud aku gini Pengalaman hidup Dari orang Yang bisa Yang sangat berkesan Buat Seorang Romobutong Yang akhirnya Yang akhirnya Membuat Wow I learn God Through his experience Oh pengalaman orang Itu Itu mah banyak ya Yang paling Gak mau semua cerita Kau kan udah nanganin orang Berapa banyak Gak tau Dan Oh iya Satu berkesan Satu berkesan Gini Saya waktu di US Waktu di US Mami itu sakit Jadi mami itu gak kasih tau Tapi saya sudah feeling Perasaan saya gak enak Segala macem Jadi saya telepon Ke rumah Tanya Mami kenapa Iya mami ada sakit Sakitnya lumayan lah Waktu itu ya Jadi struggle Nah disitu saya Apa ya Struggle Saya di US Itu jaraknya Kalau perbang Langsung 22 jam Masih sekolah Kok gak bisa buat apa-apa Gitu kan Di satu sisi saya tahu Ini hanya perlu Dengan bantuan doa Tapi manusiawi saya itu Berhontak gitu kan Seperti itu Itu pergulatan saya Waktu itu kan Eh Gak lama Sesudah itu Selang 1-2 hari Ada Salah satu Pekerja ya Orang-orang katolik ya Di Chicago Waktu saya di Chicago Kuliah Dia Telepon Romo Saya bisa gak kebiara Berapa hari lagi Saya mau counseling Gitu kan Oke Saya bilang bisa Jadi datang lah dia Dan Dia cerita Dia cerita Masalah dia Tentang keluarganya Di Indonesia Yang jauh lebih berat Daripada yang saya alami Dan itu mirip sekali Wow Lalu saya bilang Oh Tuhan Begini caranya ya Jadi Itu Tuhan Disitu pengalaman saya Gak akan lupa Melalui orang itu Yang dia cerita Dengan begitu Apa ya Tulusnya Sedihnya Berontaknya dia Yang dalam bahasa saya Kok dia mewakilin gue ya Gitu ya Kok cerita gue ada di lu Gitu ya Itu ya Gitu Sampai akhirnya Saya memutuskan Bukan memutuskan Saya refleksikan Thank you God Ternyata Saya bukanlah orang Yang paling menderita sedunia Gitu kan Ternyata ada orang Orang lain yang lebih Menderita Gitu ya Dan Sejak itu saya Kalau saya ketemu challenge Saya ketemu tantangan Saya selalu ingat Gak ada apa-apanya Dibandingkan dengan Perjuangan orang yang Orang yang lain Gitu Udah Banyak di luar sana Yang berpikir Jadi seorang Romo Itu enak Hidupnya terjamin Gak perlu pusing-pusing Gak perlu pusing-pusing Gak perlu pusing-pusing Apa pendapatan Anda Begini Kita lihat Kita mesti lihat Imbalance Bahwa kalau Basic needs Kebutuhan dasar Itu disediakan Tersedia Itu betul Itu betul Karena Umat juga Gak rela Misalnya ya Kalau Romo Harus bekerja Mencari uang Alu plus pelayanan Umat juga gak rela Kenapa Romo Itu nanti ada bisa Distraction Jadi motivasi pelayanan Itu nanti jadi apa Jadi sebenarnya Maksudnya Kebutuhan dasar itu Terpenuhi adalah Memang bisa fokus Kepada yang namanya Pelayanan Agar Romo itu punya Waktu banyak Untuk pelayanan Dan itulah memang Yang terjadi Jadi kamu bayangin gak Misalnya gini ya Romo Tong Kita ngezoom dulu Bentar Aku masak dulu Bentar ya Aku ini yang lain dulu ya Gitu loh Tapi Yang namanya Standar kebutuhan Itu bukan berarti Yang mewah Bukan yang mewah Kami juga Dalam Irama biasa Bekerja Saya masih nyapu Ngepel Saya cuci baju sendiri Walau dibantu Sama namanya Mas LG Itu mesin cuci Pakainya LG Begitu Jemur pakaian Hal-hal yang lain Banyak yang kami kerjakan sendiri Sebenarnya Begitu Jadi itu maksudnya Enaknya apa Ya kalau Dinikmatinya memang enak Enjoy Tapi gak semua Itu juga enjoy Nyatanya ada yang keluar Gitu kan Ya itu juga Balik lagi ke Komitmen orangnya Begitu Mengusulkan ya Maksudnya ya Saya kan DNA saya tuh Dosen sebenarnya TNI-nya Dan saya baru S2 S2 Kalau memang dimungkinkan Sesuai dengan rencana Pimpinan dan Kongregasi Saya mau S3 Gitu loh Selesaikan lagi Gitu Belajar lagi Gitu Gak pernah habis ya Kalau udah belajar sekali Ya Kayaknya mau terus Ada keasikan Ada passion Sendiri Walaupun Tahu itu berat Saya tahu itu Apalagi S3 Di Amri Berat itu Saya tahu itu Berat sekali Tapi Tidak takut Jadi Tahu kebayang Seperti itu Seperti apa Tetapi masih mau Juga dilewatin Gitu Dijalanin Itu yang menarik Kalau figure Mami Orang Mami Karena Mami Belajar doa Segala macam Juga dari Mami Tapi Saya tahu Mami Bukan orang yang sempurna Gitu Tentu Tentu Juga dari Sampai Tentu Juga dari Juga dari Juga dari